Hey, Secret Hengki Kurniawan, aktor dan politikus yang kini menjabat sebagai wakil Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 ini pada April 2015 menikah dengan Sonya Fatmala dan dikaruniai dua orang anak setelah sebelumnya sudah memiliki satu putra dari pernikahan pertamanya dengan Kristi Jusung yang berakhir dengan perceraian di tahun 2012 Pria kelahiran Blitar 37 tahun silam ini pada 1 April lalu lewat postingan Instagramnya menawarkan rumahnya yang berada di kawasan Jakarta Selatan untuk dijadikan tempat istirahat bagi tim medis yang tengah bekerja melawan virus COVID-19 Postingan tersebut disambut baik oleh netizen dengan memuji tindakannya namun ada yang beranggapan bahwa ia hanya sekedar pamer dan cari perhatian saja hingga sebagian warga sekitar menolak aksinya karena kawasan tersebut adalah kawasan padat penduduk bagaimana keadaan rumah tersebut dan seperti apa kegiatan Henki Kurniawan dan keluarga selama wabah virus COVID-19 ini saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Oke kita akan berbincang melalui video call dengan Henki Kurniawan Hai Henki, Assalamualaikum Waalaikumsalam, sehat? Insya Allah sehat semua ya, kita semua sehat semua Henki kita baca kemarin kamu berinisiatif untuk meminjamkan rumah kamu ya yang di Jakarta untuk bisa juga menjadi rumah singgah untuk para tenaga medis gitu loh Nah sekarang perkembangan ini setelah kamu memberikan inisiatif itu sudah adakah memang yang datang atau bagaimana Henki? Kemarin sih ada beberapa teman yang juga timnya Pak Anies akan coba di berkomunikasi dan juga waksapan sama Mas Andi minta dikomunikasikan kalau memang diperlukan boleh aja silahkan dipakai untuk kelihatan terakhir di situ Pak Cuman kan reaksi warga bermacam-macam ya, ada yang memuji juga gitu ada juga yang protes gitu, apalagi yang tinggal di sekitar yang akan mengalinkan rumah padat penduduk gitu segala macam komentar kamu gimana Henki? Kalau padat ya standar di Jakarta ya, tapi sebenarnya kalau kita berpendapat kita harus diselesaikan dengan ilmuwan, bukan dengan emosi bahwa penyebaran virus kognitif kan tidak memiliki udaraan ya apapun tanya tempat yang kognitif kita berpendapatkan dengan itu kita berpendapatkan dengan itu Oke, baik, oke Coba kita lihat ini ada beberapa komentar warga begitu ya yang memberikan komentar terkait inisiatif kamu kita lihat ini ini akan dijadikan rumah singgah sebagai tim medis kami dapat laporan dari masyarakat karena padatnya penduduk daripada RT 09 maka itu warga RW 09, RT 09 sangat-sangat keberatan tidak setuju ya rencana dari Pak Henki untuk menghibahkan atau menempatkan para medis di sini, di rumah ini ini sekali lagi, ini bukan rumah sakit ya, jangan membawa musibah di sini ini masyarakat sudah panik semua gitu jangan hanya pecintaan saja Mungkin Henki apa ya, adakah pesan kamu yang ingin disampaikan kepada warga karena memang banyak warga yang bisa memahami tetapi ada juga yang ingin waspada dan bahkan mungkin cenderungnya terlalu waspada begitu iya, tadi saya sampaikan jadi kita boleh berpendapat tapi harus disertai dengan keilmuan bukan dengan emosi Corona ini harus segera kita tangani tapi jangan dengan stigma mereka yang terkena kita boleh jauhin penyakitnya tapi jangan ke orangnya ini saya sampaikan, penularannya nggak segampang itu tidak melalui darah bahkan kalau seandainya tenaga medis keluar dari rumah sakit jadi kemudian kembali ke tempat tinggalnya tentu ada SOP-nya, ada mekanismenya jadi tempat atau rumah saya itu bukan tempat karantina pasien yang positif tapi hanya sebagai tempat istirahat tenaga medis gitu sekarang bayangkan kalau ya di saat ini kan tenaga medis itu pahawan gitu ya bayangkan kalau yang sakit itu misalnya kita yang juga nanti dilawat oleh warga jadi kita harus dalam situasi ini harus berempati berbohong royong kami pun di Bandung Barat juga bergi-bohong bagaimana pencegahan perusahaan ini oke baik ya ini himbawan buat warga ya untuk menghilangkan stigma-stigma itu ya jangan orangnya tapi virusnya memang yang harus kita apa ya hadapi dengan waspada begitu ya Henki terima kasih banyak untuk waktunya dan selamat bertugas mudah-mudahan bisa juga memberikan sosialisasi di wilayahnya semoga semua di wilayahnya juga aman semua sehat bisa mengatasi pandemi ini bersama-sama terima kasih Henki amin oke kita akan kembali lagi masih bersama 2 orang penjual masker dan nasi goreng ini tetap di Rufi no secret ketika ya